Audio Jumbo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my students How are you today? Selamat pagi anak-anak bapak semuanya Bagaimana kabarnya hari ini? Of course fine Tentu bebek saja Before we go on to continue our English lesson for today Sebelum kita lanjutkan pembelajaran bahasa English kita hari ini Seperti biasa Let's find together with our religion When Begin Finish Sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu Baiklah anak-anak bapak semuanya hari ini kita akan mempelajari tentang talking about hobbies Talking about hobbies Hobbies itu sendiri artinya adalah kegemaran Sesuatu yang kita lakukan ketika waktu luang kita Jadi apa pun yang kita lakukan ketika ada waktu luang kita Spark time nya itu disebut dengan kegemaran Oke anak-anak bapak semuanya ya Jadi kegemaran adalah sesuatu yang kita lakukan di waktu luang Oke ada apa saja pak yang termasuk dengan kegemaran hobbies tadi Ada yang pertama Lihat disitu ya Dancing Oke Let's reach Dancing Artinya Menari Traveling 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 artinya jalan-jalan Yang ketiga Yang ketiga Fishing 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 Artinya Memancing Oke Slide selanjutnya Traveling 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 Artinya Jalan-jalan tadi Kemudian Singing Singing Artinya Menyanyi Next Next Reading 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 Artinya Mem-ba-cah Watching Television Watching Television Watching television Watching television Watching TV Artinya Nonton TV Di Nah itulah beberapa contoh dari kegemaran-kegemaran yang kita isi pada saat waktu ruang kita Baiklah anak-anak bapak semuanya Sekarang Sekarang Kita Masuk Untuk Menggunakan Kata like Dan Unlike Untuk menyatakan Hobis kita Kegemaran kita Ataupun Kegemaran Orang lain Sekarang kita mulai dulu dari yang Suka Nah Untuk kegemaran jelas Ada yang kita suka Ada yang kita tidak Suka Suka Oke anak-anak bapak semuanya Kita lihat bagaimana cara Menggunakan Kata like Ya Like Dalam Menggunakan Hobis tadi Untuk menyatakan kegemaran kita Oke Let's see Like sendiri Artinya adalah Suka Kita lihat contohnya Do you like dancing? Ana Do you like dancing? Ana Apa maksudnya Indonesianya? Apakah kamu suka menari? Ana The answer Yes Or the response ya Respondnya Yes I Do Ya Saya suka Sukanya apa? Dia menunjukkan Kalau memang dia suka Menari Itu untuk menggunakan Kata like Yang menyatakan Suka Atau Kesehatan kita terhadap Kegemaran yang ditanyakan Orang lain Next Bagaimana lagu menyatakan Tidak Suka Tidak Suka ya Tadi like suka Sekarang untuk menyatakan Tidak suka Maka disini kita akan menggunakan kata Don't like Ya Kalau slangnya itu Slang bahasa Kalian itu Unlie Ya Jadi disini kita gunakan Don't like Tidak Suka Let's see For example Do you like singing? Do you like singing? No I Don't Like No I Don't Like Tidak Saya Tidak Suka Jadi Itulah cara Menyatakan Suka dan tidak suka Terhadap suatu Kegemaran Yang ditanyakan kepada Anak-anak bapak semuanya Kalau anak bapak suka Atau kegemaran yang ditanyakan Sesuai dengan kegemaran bapak Anak-anak bapak semuanya Maka anak-anak bapak Bisa menggunakan kata Like Jika kalau tidak suka Juga kita bisa menggunakan Don't like Bagaimana cara kita menanyakannya Terus Bagaimana cara memberikan Jawabannya Oke Lanjut Kita Pelajaran kita hari ini Tentang kegemaran Hobis Dan menggunakan kata Like dan Don't like tadi Menyatakan suka Dan tidak suka Jadi bapak rasa That's all for today Thank you very much For your attention Bye bye Untuk hari ini Cukup sekian Terima kasih banyak Atas perhatiannya Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh